Usai anaknya jadi tersangka, penganiayaan AKBP Ahirudin diperiksa 7 jam oleh penyidik Ditkrim, Mumpul, Dasumut. Meski sudah ditempatkan khusus, status AKBP Ahirudin masih sebatas saksi dan belum menjalani sidang etik. AKBP Ahirudin bungkam saat ditanya wartawan soal pemeriksaan dirinya. Ayah Aditya Hesibuan ini berhadapan dengan penyidik karena dugaan pembiaran penganiayaan yang dilakukan anaknya pada 22 Desember 2022 lalu. Perwira menengah polisi ini juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direkturat Reserse Narkoba Polda Sumut dan ditempatkan di tempat khusus. Untuk pemeriksaan saudara AKBP Ahirudin ini kita periksa sebagai saksi untuk berkas perkara tersangka anak Ahirudin. Dan sementara hasil daripada pemeriksaan saudara AKB ini sudah cukup kami rasa untuk memenuhi unsur-unsur yang akan dipidanakan terhadap adik kita, saudara AKB juga. Dan kelengkapan daripada pemeriksaan ini akan kita tampilkan dalam berkas perkara untuk adik kita AKB. Polda Sumut juga memeriksa korban penganiayaan Ken Admiral. Tetapi Ken diperiksa secara daring karena berada di Inggris. Ibu korban Elvie Henry menyebut dirinya juga akan diperiksa polisi sebagai saksi. Ia berharap polisi memeriksa semua yang terlibat penganiayaan putranya. Tadi ini mau pemeriksaan tambahan saya, terus sama mau video call ada kekurangan BAP anak karena dia nggak datang mbak jadi zoom, mau di zoom ya. Kalau lah bisa semua yang ikut serta di dalam menyaksikan, menonton kejadian anak saya di aniaya itu pak, di pijak-pijak itu pak. Ya kalau boleh dipanggil di proses secara hukum pak. Kasus penganiayaan oleh Aditya Asibuan anak perwira polisi sejatinya sudah terjadi sejak Desember 2022. Jauh lebih dulu dari kasus Mario Dandi. Namun setelah viral di dunia maya, barulah proses hukum berjalan semestinya. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Miliala menduga ada perintangan penyidikan sehingga kasus lambat berjalan. Kalau disebut-sebut kasus yang sebelumnya, di mana ada yang namanya obstruction of justice, saya berpikir kenapa tidak kemudian hal ini juga dikenakan padanya. Dan juga pada pihak-pihak lain yang kemudian membuat prosesnya, lalu kemudian tadi membuat LP dari si AH maju duluan daripada korban. Kemudian kasus ini bisa berhenti. Sebab soal-soal seperti ini, ubah-ubah pasal, dibikin juga soal kecepatan pemberkasan, itu sudah satu hal yang biasa. Kenapa kemudian bisa terjadi? Karena kelihatannya tidak ditindak. Sehingga lalu kemudian ada semacam soal tuman ini, kebiasaan. Saya mengharapkan pada kasus ini, bukan hanya AH yang kemudian mendapatkan semacam sanksi, tapi juga pihak-pihak rekan-rekan penyidik dan penyidik yang lain, yang juga telah bekerja sama dengan yang bersakutan, karena tadi kena alasan pertemanan dan yang lain-lain, memperlambat proses ini sehingga baru saja 4 bulan, baru kemudian naik. Tak cuma dugaan pembiaran penganyayaan oleh AKBP Akhiruddin yang jadi sorotan, mata publik juga terarah pada gaya hidup mewah Akhiruddin sebagai perwira polisi. Mulai moge, rumah mewah, hingga hotel dan sejumlah kontrakan yang ia miliki di Kabupaten Deliserdang. Polisi juga bersama Pertamina juga telah memeriksa gudang yang digunakan untuk penyimpanan solar diduga milik AKBP Akhiruddin. Tim Liputan Kompas TV Lebih lengkap soal perkembangan kasus penganyayaan anak perwira polisi di Sumatera Utara, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Stephanie Pandia di Medan. Stephanie setelah kemarin AKBP Akhiruddin dan juga korban diperiksa, adakah agenda pemeriksaan hari ini? Ya Paskalis dan juga saudara terkait dengan kasus penganyayaan yang dilakukan oleh anak salah seorang perwira pendengah di Polda Sumatera Utara. Untuk hari ini kami tadi sempat mengonfirmasi kepada Dirkrimum Polda Sumut bahwa memang kemungkinan akan ada beberapa saksi yang diperiksa. Namun untuk siapa saja dan beberapa orang saksi yang diperiksa, sampai saat ini kami masih menunggu pernyataan resmi dari Dirkrimum Polda Sumatera Utara. Jika kita flashback atau kita review kemarin, Paskalis dan juga saudara ini memang dari korban yaitu Ken Admiral ini juga sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, di mana juga hal ini dinyatakan langsung oleh ibu korban yang menyebutkan bahwa pemeriksaan lanjutan ini digunakan untuk proses penyidikan lanjutan terkait dengan penganyayaan yang dialami oleh korban, di mana pemeriksaan ini juga kemarin dilakukan via Zoom begitu karena diketahui bahwa korban Ken saat ini masih berada di Inggris. Nah sedangkan untuk ibu korban yang juga menyatakan kepada kami ini kemarin bahwa untuk ibu korban juga nanti akan dilakukan pemeriksaan, namun untuk kapan pastinya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap ibu korban, sampai saat ini ibu korban juga masih menunggu untuk diperiksa oleh pihak kepolisian, di mana pihak keluarga ini tentunya berharap ya Pak Kalis dan juga saudara untuk seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini agar dapat dihukum dengan maksimal sesuai dengan ketentuan yang ada. Pak Kalis, kalau begitu Stephanie ini untuk sidang etik, kira-kira kapan digelarnya? Ya Pak Kalis terkait dengan AKBP Ahirudin Hasibuan, di mana kita mengetahui juga bahwa pada kamis kemarin ini AKBP Ahirudin Hasibuan sudah diperiksa oleh pihak Adir Kirimum Polda Sumut selama 7 jam begitu ya, dan sudah kembali ditempatkan di tempat khusus menunggu sidang kode etik bidang propam Polda Sumatera Utara. Setelah kemarin kita ketahui bahwa AKBP Ahirudin Hasibuan ini sudah dicopot dari jabatannya selaku KBU Narkoba Polda Sumut, dan saat ini kembali ditempatkan di tempat khusus menunggu sidang kode etik. Kami masih terus menunggu kapan pastinya jadwal sidang kode etik yang dilakukan oleh propam akan dilakukan terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Di mana Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut menyebutkan bahwa pemeriksaan AKBP Ahirudin Hasibuan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara yang menjerat anaknya yakni Aditya Hasibuan. Status dari AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri ini masih sejauh ini masih sebagai saksi. Dan sementara untuk anaknya yaitu Aditya Hasibuan sudah ditetapkan menjadi tersangka pertanggal 25 April kemarin terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh dirinya yang viral di media sosial. Terima kasih, Stephanie Pandia melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.